Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Nawar ID Channel Sahabat semua pada kesempatan kali ini Saya akan tunjukkan prosedur melakukan uji OneWay ANCOVA Menggunakan software Minitab 19 Sekaligus bagaimana interpretasi hasil waran Minitab 19 Sebenarnya apa sih yang menjadi pembeda antara ANCOVA dengan ANOVA Di sini sudah saya tunjukkan tabel perbandingan antara ANOVA dengan ANCOVA Jika kita lihat pada baris pertama Antara ANOVA dengan ANCOVA Ini memiliki kesamaan Yaitu Memiliki sedikitnya satu variable bebas Berskala ordinal atau nominal Kemudian pada baris kedua Ini yang menjadi pembeda antara ANOVA dengan ANCOVA ANOVA itu tidak memiliki variable control Sedangkan ANCOVA Itu memiliki minimal satu variable control Yang berskala interval atau rasio Pada baris yang ketiga Ini kesamaan antara ANOVA dan ANCOVA Yaitu sama-sama memiliki satu variable terikat Berskala interval atau rasio Selanjutnya Pada baris keempat Ini ada perbedaan Dimana pada ANOVA Memiliki tiga syarat Yaitu Independent Normal dan Bumukin Sedangkan pada ANCOVA Ada perasyarat tambahan Selain Independent Normal dan Bumukin Yaitu Linearitas Linearitas Kovariat Dengan Variable Dependent Selanjutnya Pada baris kelima ini Menunjukkan bahwa Uji lanjut Pasca ANOVA Dan ANCOVA Itu sama Bisa menggunakan Uji TUKE SKV Ataupun Bunveroni Berikutnya Ini adalah contoh soal Pemanfaatan Analisis Kovariansi Satu jalan Contohnya Disini Akan Membandingkan Prestasi Siswa Yang Belajar Menggunakan Metode UMI Wafa Dan Ikro Menurut Kemampuan Awalnya Jadi sebelum Dilakukan Treatment Mengajar Menggunakan Ketiga Metode Maka dilakukan Pre-test Terlebih dahulu Nah pre-test disini Berfungsi sebagai Kovariat Baik Langsung saja Kita Masukkan Data contoh ini Pada software Minitab Silahkan Masukkan Data tersebut Pada Minitab Seperti ini Data ini Juga dapat Anda Unduh Melalui Tautan Yang Tersedia Pada Deskripsi Video Tutorial Ini Setelah Dimasukkan Metode UMI Wafa Dan Ikro Sampai Dengan Selesai Sampai Selesai 45 Langkah Berikutnya Silahkan Klik Start Kemudian Pilih Anova Dan Silahkan Dipilih General Linier Model Lalu Klik Fit General Linier Model Selanjutnya Pada kolom Response Silahkan Dimasukkan Variable Dependent Atau Variable Yang Dipengaruhi Yaitu Post Test Kemudian Kemudian Pada Kolom Faktor Silahkan Dimasukkan Metode Sedangkan Pada Kolom Kovariat Silahkan Dimasukkan Kovariat Yaitu Nilai Pretest Selanjutnya Silahkan Klik OK Nah Ini adalah Luaran Hasil Analisis Kovarian Menggunakan Software Minitab 19 Bagaimana Prosedur Interpretasinya Silahkan Dilihat Untuk Baris Kedua Pada Analisis Of Variance Dengan Sumber Metode Kita Lihat P Value Sebesar 0,039 Angka Ini Tentu Kurang Dari Alpha Sehingga H0 Ditolak Oleh Karena Itu Bisa Disimpulkan Bahwa Dengan Melakukan Kontrol Pada Kemampuan Awal Terdapat Perbedaan Kemampuan Membaca Al-Quran Antara Sesua Yang Menggunakan Metode Bumi Wafa Dan Ikro Karena Terdapat Perbedaan Maka Untuk Melihat Mana Yang Baik Di Antara Ketiganya Perlu Dilakukan Uji Lanjut Pasca Ankova Prosedurnya Adalah Silahkan Diklik Start Kemudian Anova Lalu General Linear Model Dan Silahkan Dipilih Comparison Nah Berikutnya Silahkan Dipilih Yang Diuji Lanjut Adalah Post Test Kemudian Metodenya Bisa Menggunakan Tukey Fisher Ataupun Gunferroni Lalu Silahkan Dicentang Di Sini Metode Yang Akan Dikomparasikan Silahkan Dicentang Metode Kemudian Silahkan Klik Result Dan Centang Pada Kotak Dialog Test And Confidence Interval Lalu Klik OK Dan Selanjutnya Silahkan Diklik OK Nah Ini Adalah Hasil Uji Lanjut Pasca Ankova Menggunakan Tukey Kita Lihat Disini Tukey Ini Confidence Interval 98 Kemudian Untuk Bonferroni 98,33 Baik Kita Pilih Bonferroni Karena Lebih Tinggi Untuk Confidence Levelnya Kita Lihat Untuk Komparasi Pada Baris Pertama Antara Umi Dengan Ikrok Disini Pvaluenya 0,060 Ini Lebih Dari Alpha Sehingga Bisa Disimpulkan Bahwa Kemampuan Membaca Siswa Yang Menggunakan Metode Umi Dan Ikrok Ini Sama Sementara Pada Baris Kedua Antara Wafa Dengan Ikrok Kita Lihat Pvaluenya 0,540 Sehingga Bisa Disimpulkan Bahwa Kemampuan Membaca Al-Quran Antara Siswa Yang Menggunakan Metode Wafa Dan Ikrok Itu Sama Sedangkan Pada Baris Yang Ketiga Ini Pvaluenya 0,035 Ini Kurang Dari Alpha Sehingga Bisa Disimpulkan Disimpulkan Bahwa Kemampuan Membaca Al-Quran Siswa Yang Menggunakan Metode Wafa Dan Umi Itu Tidak Sama Baiknya Nah Lalu Kita Lihat Rata Antara Wafa Dan Umi Di Atas Ini Terlihat Bahwa Umi Ini Relatif Lebih Tinggi Dibandingkan Rata Pada Wafa Sehingga Bisa Disimpulkan Bahwa Kemampuan Membaca Al-Quran Siswa Yang Menggunakan Metode Umi Ini Lebih Tinggi Dibanding Siswa Yang Menggunakan Metode Wafa Demikian Prosedur Melakukan Uji Ankova Sekaligus Uji Lanjut Serta Interpretasinya Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Pada Video Tutorial Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh